di dalam minta dua orang lagi jadi mereka memang tidak punya niat baik tidak ada niat baik untuk keterbukaan ini informasi penting buat seluruh rakyat Indonesia sebarkan semua di bezos kalian kalian berhak menolak pemaksaan vaksin kenapa? karena Kemenkes tidak berani berdiskusi dengan kami rakyat Indonesia dan saya menantang semua pihak baik pihak Kemenkes atau orang-orang yang menjadi endorser vaksin laporin gue kalau kalian gak laporin gue gue akan bikin laporan buat diri gue sendiri bahwasannya Kemenkes bermain dengan bisnis rakyat Indonesia dengan vaksin tingkat kesembuhan anak Indonesia dari penyakit yang disebut COVID-19 99% lebih dan itu tidak boleh ada pemaksaan vaksin itu yang kita kejar ternyata mereka bersembunyi jadi mereka memang sedang menargetkan anak-anak kalian gagah anak kalian kalau memang anak kalian diancam tidak boleh sekolah kalau tidak vaksin berhenti sekolah anak kalian dari sekolah anak kita bukan tanggung jawab mereka mereka ketemu sama rakyat aja takut cabut anak kalian dari sekolah anak-anak kita anak-anak sehat bukan anak-anak yang dipaksa vaksin kami ingin penjelasan kenapa anak-anak divaksin mereka takut mereka takut adu data mereka pengecut ketahuan salah mereka semuanya penjanjikan sama kita 22 Desember makan diskusi ternyata hari ini mereka pengecut kita di media dibilang kita penyebar hoax buktikan kalau gue penyebar hoax kita udah datang laporin gue jadi itu aja buat rakyat Indonesia ya